Intro Oke teman-teman semuanya, edisi video kali ini saya akan bahas Untuk update perkembangan tanaman hiasan Seferia boncel ya Yang saya tanam di media hydroton Jadi untuk penempatannya ini, si boncel-boncel ini saya tempatkan di bagian paling atas ya Jadi terkena sinar matahari langsung teman-teman Ini saya pakai atap transparan, kelihatan nggak ya di kamera ya Oke saya coba perlihatian aja satu-satu ya Saya ambil dulu untuk yang ini Untuk yang pertama ini, boncel biasa Boncel warna hijau ya, bukan varigata Ini teman-teman bisa lihat, dulu kan daunnya ini kayak gini Awalnya ini saya tanam di media tanah, nggak terlalu keker atau gede ya Cuma untuk daun barunya, Alhamdulillah selama ditanam di media hydroton ya Pakai air nutrisi Untuk daun barunya dia gede teman-teman nih, lihat ya Bagian tengah Untuk yang tengah ini kan daun baru munculnya di boncel ini di bagian tengah ya Jadi bisa dilihat sendiri, dia happy di hydroton Kelihatnya cukup simple aja ya, kayak gini Ketauan kan, ini daunnya yang tengah ini gede banget Berarti cocok ya untuk ditanam di hydroton Nah untuk yang bagian depannya ini, bukan sama sekali, bukan anakan dari si indukan ini ya Lain kan ini hasil stack Jadi saya dulu stack daun boncel satu, dia numbuh dua tanaman nih, kayak gini Ini emang beda sih ya, kalau misalkan boncel pas anakan, ngeliatnya ini daun-daunnya beda sama dengan yang indukan Jadi dia ngebuka dulu kayak gini, nanti lama-lama dia bulet-bulet makin bulet, terus daunnya kayak gini Ini buat teman-teman yang penasaran dengan kondisi air nutrisinya Saya buka ya Nih, udah hampir sebulanan ini, gak diganti ya airnya Jadi airnya ini udah dikit banget, terus hijau semua teman-teman Ini karena lumut ya, kalau dibiarkan terus kayak gini, ya gak baik aja sih sebenarnya Bikin tanamannya sih gak mati, cuma pertumbuhannya pastinya jauh lebih buruk ya dari pertumbuhan sebelumnya Ini bisa dilihat sendiri teman-teman, airnya ini kalau dari jarak dekat ini berbau ya, namanya juga lumut Untuk akar bawahnya ini juga kayak gini, dia sama juga lumutan Jadi nanti akan saya bersihkan ya, kalau udah agak santai ini harus dibersihkan semua Ini disikat semua ya, yang ininya, pakai sikat maksudnya biar bersih Terus ininya, ini auto diganti ya, airnya, terus yang bagian wadahnya ini harus dicuci sampai bersih teman-teman Untuk yang di pot kedua dan ketiga ini, saya akan perlihatkan lebih dekat ya Untuk yang ini juga lumayan gede-gede ya, cuma gak segede yang tadi Ini yang satu pot ini, saya tanam ini dua boncel hijauan juga teman-teman Nih gini nih, uniknya di hidroton, kita bisa memanfaatkan pot yang kecil untuk tanaman yang lumayan agak banyak ya Jadi dibikin grouping kayak gitu, cakep juga ya ini Walau ini jenis boncel biasa, cuma kalau emang lumayan terawat, dia cakep ya Sebenarnya ini gak keker-keker amat Kalau misal perawatannya bagus, dia bisa jauh lebih keker daripada ini ya teman-teman Untuk boncel yang satunya, dalam satu pot ini malah lebih banyak ya Nih tanaman gedenya, ada satu, terus ini bukan anakannya ya Melainkan ini pindahan dari dulu, saya melakukan stack teman-teman Jadi satu daun ini bisa menghasilkan satu, dua, atau bahkan tiga anakan boncel sekaligus Bentuknya sama kayak tadi, karena anakan, jadi daunnya ngebuka gitu Terus yang belakang, kalau yang belakang ini, setahu saya ini juga bukan anakannya Dulu saya tancapkan di sini, biar nantinya tanamannya ini jadi terlihat lebih grouping ya Jadi satu pot ini dibikin beberapa tanaman boncel atau tanamannya sejenis Lihatnya jadi lebih keren kalau menurut saya Oke, giliran cek bagian dalamnya ya Kok susah banget ini? Oh lupa ini ada talinya Malah ini nggak ada airnya nih, ini lupa ini airnya ya Nih lihat teman-teman airnya ini udah mulai habis Saya lupa mungkin ini udah berapa minggu ya, nggak saya tamah air Soalnya kan untuk penempatannya ini di atas teman-teman di sini Jadi kemungkinan airnya cepat habis ini Ya kemungkinan cepat habis ya, beda dengan yang disimpan di sebelah sana Ini kan terasnya ini nggak merata ya Nggak merata dalam peperan sinar mataharinya ini Bisa teman-teman lihat ya Airnya ini kosong, kemungkinan nanti akan saya tambahkan air lagi Atau kalau nggak dicuci juga deh wadahnya Biar lebih fresh dan kembali tanamannya bisa lebih subur lagi Oke, gilirannya ini si bonceli hijau juga Ini airnya masih ada, jadi mirip kayak yang tadi teman-teman Yang pertama tadi ya Airnya ini masih ada, cuma kondisinya ini bener-bener kotor Nih, udah ya disimpan Sekalang giliran bahas yang varigatanya teman-teman Untuk yang varigata saya nggak punya banyak juga Ini cuma ada satu pot, dua pot, tiga pot, dan ini ya Ini jadi empat pot totalnya Warnanya kayak gini ya Ini jelas lebih bagus daripada yang hijauan tadi Lebih banyak yang suka yang varigata Nih, paduan warnanya ini beda-beda Belakangnya ini agak lebih dominan ke hijau-hijauan Sementara untuk depannya ini, variasinya lebih menguning teman-teman Beda-beda ya Jadi tiap daun yang boncel varigata ini Untuk campuran warnanya beda-beda Ada yang banyaknya ini atau dominannya ini kuning Terus di bagian sininya ini ada yang hijau ya Jadi tergantung varigatanya Cuma yang jelas ini keren banget Untuk anakan barunya ini malah lebih dominan ke kuning-kuningan semuanya teman-teman Nih, bisa dilihat sendiri Yang kecil ini dominannya, kuningnya dominan Untuk boncel varigata di pos selanjutnya ini jauh lebih gede Kalau dibandingkan dengan yang barusan Paduan warnanya juga lumayan keren Terutama untuk yang ini ya Kuningnya ini lebih sangat-sangat mencolok Sementara untuk di daun-daun lainnya Kuningnya ini semburat atau bergaris Beda sama yang ini teman-teman Bagian belakangnya kayak gini Dia kurang begitu cerah Seperti depannya tadi Beda ya Dia happy banget di hidroton Untuk daun barunya Numbuh dengan gede Beda sama daun-daun lamanya ini cenderung agak kecil Jadi nggak keker Kalau boncel ini kan dia cukup nutrisi atau perawatannya Daunnya kemungkinan akan keker kayak gini nih Yang depan ini bukan anakan alami Dari yang indukan ini ya Ini hasil dari tancap daun Satu daun stek boncel ini menghasilkan Empat Empat anakan Nih Satu, dua, tiga, empat Ini sebenarnya boncel varigata Cuma anakannya kayaknya ini hijau semua teman-teman Saya berharapnya Sebenarnya ini varigata juga ya untuk anakannya Cuma Kadang-kadang Belum tentu sih Anakan atau Daun varigata menghasilkan Anakan yang varigata juga Kadang-kadang hasil tancap daun ini nggak ketebak ya Ini malah hijau semua Untuk yang di pot lainnya ini cenderung agak krim ya Untuk kuningnya Jadi nggak terlalu ngejreng kayak yang barusan Ukurannya juga ini relatif lebih kecil Jika dibanding dengan yang barusan Cuma paduan warnanya saya suka banget Ini dominan Putih ke kuning-kuningan Yang bagian depannya cuma yang ininya hijau ya Bagian belakangnya ini Lebih cenderung hijau semua Jadi Beda ya depan dan belakang Beda banget Kalau boncel emang kayak gini sih rata-rata Terus ini juga hasil stek daun teman-teman Ini stek daun dari boncel yang dominan kuning Ternyata anakannya paduannya kayak gini nih Nih padahal ini untuk daun tancap daunnya Lebih dominan kuningnya dibanding hijaunya Cuma anakannya kayak gini Tentunya lagi malah warnanya kayak gini Jadi krim semua Dan anakan yang ini dia jadinya Anakan varigata teman-teman Cuma kayaknya dominan kehijau-hijauan Sementara untuk yang satunya ini juga Tancap daun varigata ya Nih bisa dilihat sendiri Jadi ini bukan anakan dari sini Ini merupakan hasil tancap daun Terus ngasilin tunas yang ini Cuma tunasnya juga Saya rasa ini dominan ke depannya Ini berwarna hijau Nah untuk yang ini Dia lebih spesial banget di rumah saya Walaupun ukurannya ini jadi mengecil Sebagian daun-daunnya Saya potelin Biar dapat anakan barunya Cuma untuk yang ini Dia berdiri sendiri di potnya tadinya Dan beranak alami teman-teman Cuma sayang sekali Anakannya ini jadi boncel silver ya Jadi warnanya kayak gini Gak ada varigatanya Oh ada varigatanya Cuma dikit ya Mungkin gak kelihatan di kamera Terus dia anakan lagi Ini yang ini Varigata juga Cuma belum terlihat jelas Dan anakan barunya yang ini nih Yang kecil banget Ini dia jauh lebih banyak ya Untuk varigatanya teman-teman Nih Jadi satu boncel ini Beranak alami Tiga tanaman Yang pertama ini Jadinya anakannya silver Yang kedua ini Mending lah ini varigata Walaupun untuk kuningnya Gak terlalu jelas Dan anakan barunya yang ini Ini juga varigata krim ya teman-teman Cakep banget Untuk boncel yang ini Dia gak tau kenapa Di rumah saya Boncel yang ini Merupakan boncel Yang emang cepat banget Dalam beranaknya Jadi beda Kayak boncel-boncel Ijo Ataupun varigata lainnya Yang ini pokoknya Entah kenapa Dia cepat banget ya Beberapa kali Ngeluarin anakan Ya pokoknya Seneng banget ya Punya koleksi Boncel-boncel ini Oke teman-teman semuanya Mungkin segitu aja dulu ya Untuk video di kesempatan kali ini Boleh like videonya Jika kamu suka Jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Salam hijau Salam tanaman